Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menjelaskan perhitungan mengenai anggaran Jadi ini masih ada dari pertemuan ke 10 Mengenai analisis laporan kinerja keuangan Penjelasan mengenai hitungan akan saya jelaskan sekarang Karena kalian sudah punya catatannya Maka kita bisa menggunakan catatan itu Maksudnya si materi dari buku ini Kalian harus print dulu agar lebih mudah untuk mengerti Buku ini diambil dari proses pengendalian manajemen Bukunya Govinda Rajan Kan sudah ada di classroom, kalian bisa akses dari situ Untuk anggaran perhitungannya Kalian harus mulai dari pertama Langsung aja Yang paling penting itu adalah master budgetnya Si master budgetnya diperlihatkan di tampilan 9-3 Jadi nanti perusahaan itu akan membuat seperti ini nih Tampilan anggarannya setiap bulannya Kebetulan perusahaan ini memproduksi 3 jenis produk Produk A, B, dan C Jadi ini anggaran hanya untuk bulan Januari Nanti Februari ada lagi Maret ada lagi, dan seterusnya Si anggaran ini dimulai dari penjualan Terus biaya standar yang ini adalah untuk yang bersifat variable Maka penjualan dikurangi biaya variable akan jadi margin kontribusi Margin kontribusi baru dikurangi dengan biaya tetap Jadi ini yang 1, 2, 3, ini adalah biaya tetap Baru setelah margin kontribusi dikurangi biaya tetap Maka kalian akan mendapatkan keuntungan sebelum pajak Oke, gimana cara melihat table ini? Dilihat di sini, ini angkanya semua di sini adalah dalam ribuan Oke, produk A, B, dan C Maksudnya 100 di sini adalah ini volume standar yang harus dibuat oleh perusahaan Jadi si standar volume produksinya adalah 100 unit untuk masing-masing produk Oke, penjualannya harganya adalah 1 Tapi ini kan dalam ribuan ya, jadi sebenarnya 1000 Cuma untuk mempermudah, jadi kita bilangnya ini 1 dolar Terus dikalikan 100, maka jadi 100 dolar Ya, ingat ini semua dalam ribuan ya Jadi 1 dolar x 100, totalnya 100 dolar Ini adalah biaya standar variable Oke, dapatnya dari mana? Dapatnya dari perusahaan Jadi si perusahaan memiliki data Biaya standar variable-nya untuk barangnya Alias materialnya adalah 0,5 Tenaga kerjanya 0,1 Terus ada yang biaya tidak tetapnya 0,2 Sehingga kalau kalian jumlahkan semua biaya variable ini Maka akan dapat 0,8 Oke, jadi per unitnya Kalau dijualnya dengan harga 1 dolar Dan variable costnya 0,8 Maka margin kontribusinya adalah 0,2 Ini per unit Karena dia menjual 100 unit Maka kalian kalikan 1 dikalikan 100 Jadi 100 dolar Sama ini semua yang biaya variable ini Kalian kalikan dengan 100 dolar Eh, sorry 100 unit juga Maka akan jadi 50, 10, 20 Totalnya 80 100 dikurangi 80 adalah 20 Sampai sini cukup jelas ya Itu untuk produk A dulu Oke Jadi itu adalah biaya VAE Ini adalah penjualan produk A Ini per unit Ini dalam total 100 unit Terus baru dikulangi dengan biaya tetapnya Biaya tetapnya terdiri dari biaya tetap keseluruhan Penjualan sama administrasi Kalau dijumlahkan Total dari biaya tetapnya adalah 50 dolar Oke Untuk produk A sendiri Margin kontribusinya 20 Biaya tetapnya 50 Maka sebenarnya dia rugi 30 dolar Oke Lakukan hal yang sama untuk produk B dan produk C Nah, ternyata di produk C Dia untung 40 dolar Eh, sorry Produk B untung 40 dolar Sedangkan produk C untung 70 dolar Jadi satu-satunya yang rugi secara anggaran Adalah produk A Setelah kalian udah bikin produk A B, C Baru kalian lihat total anggarannya Total anggaran ini gampang banget Jadi total anggaran adalah Kumpulan dari produk A Tambah B, tambah C Contoh disini 600 600 disini dilihat dari 100 dolar Ditambah 200 dolar dari produk B Ditambah 300 dolar dari produk C Maka akan jadi 600 dolar Oke Barang atau material Dapat 270 dari mana? Dari 50 Ditambah 70 Ditambah 150 Lakukan hal yang sama sampai ke bawah Jangan lupa Ketika kita punya total biaya Sorry Kita punya total biaya variable-nya Ini sebenarnya total biaya Tertiga kurang tepat ya Tapi total biaya variable sebenarnya Total biaya variable-nya 370 Maka margin kontribusinya adalah 600 dikurangi 370 Adalah 230 Biaya tetap Simpli tambahin semua Biaya tetap di bawah ini 25 25 25 75 Jadi sama kayak yang di atas ya Total biaya tetapnya 150 Maka keuntungan Untuk produk A Ditambah B Ditambah C Adalah 80 dolar Tau dari mana? 600 Dikurangi 370 Dapat margin kontribusi 230 Dikurangi biaya tetap 150 Maka keuntungan sebelum pajaknya adalah 80 dolar Nah untuk anggaran Setiap soalnya Ini pasti dikasih si anggaran Ini menamanya master anggarannya Cuma kalian harus tahu Gimana cara membaca si tabel anggaran tersebut Oke ini baru membaca master budgetnya ya Belum ngapain-ngapain nih kita Maka dari sini Kita bisa membuat yang namanya Variant Analysis Variant Analysis itu adalah Kita mau membandingkan Antara yang dianggarkan Sama nilai yang aktualnya Gimana cara ngebandinginya? Tergantung mau kalian mau cari variannya Varian apa dulu Kalau kalian cari pertamanya varian harga penjualan Di bulan Januari Maka kalian membutuhkan data tambahan Selain kalian tahu Berapa yang dianggarkan untuk diproduksi Dan dijual Kalian juga harus tahu Berapa yang aktualnya Nah Jumlah aktual dalam unit Kalaupun nanti misalnya ada soal Kalian akan dikasih tahu Berapa sih jumlah aktual dalam unit terjualnya Oke Kalian lihat di sini Di sini Anggarannya yang terjual adalah 100 unit untuk masing-masing ya Ternyata yang terjual adalah Produk A 100 Produk B 200 unit Dan produk C 150 unit Oke Berarti produk A sesuai sama anggaran Produk B di atas anggaran 100 unit Produk C di atas anggaran 50 unit Tapi ternyata Harga aktualnya Berbeda Oke Kita lihat di sini Secara anggaran Ceritanya Dia mau dijual Untuk produk A harganya 1 dolar Produk B harganya 2 dolar Produk C harganya 3 dolar Tapi ternyata Harga aktualnya Produk A lebih kecil Alias 0,9 Produk B 2,05 Produk C 2,5 Ya Jadi Jumlah aktual Sama harga aktual Ini akan diketahui Di soal Kalian bisa ngambil Anggaran harga per unit Dari master budget Yang 9 Strip 3 Di sini Ya 1,2,3 Kalian pilih di sini 1,2,3 Ya Baru kelebihan Atau kekurangan Anggaran aktual per unitnya Kalian tinggal selisihkan Antara harga aktual Sama anggaran Lihat di sini Yang di sini Yang produk A Harga aktualnya Lebih rendah Dibandingkan dengan Anggarannya Berarti Si variancenya Unfavorable Kalau unfavorable Kalian taruh Di dalam kurung Oke Produk B Harga aktualnya 2,05 Anggarannya 2 dolar Berarti lebih tinggi ya Maka Dia Favorable Sebanyak 0,05 Yang terakhir Harga aktualnya Si produk C ini 2,5 Tapi Di anggarannya 3 dolar Di buku kalian Kemungkinan Tulisannya 0,05 Tapi salah ya Karena 2,5 Dikurangi 3 Adalah Minus 0,5 Baru yang terakhir Kalian Kalikan Dengan Jumlah aktualnya Jadi si variancenya Kalian kalikan Dengan jumlah aktual Dalam unit 0,1 Dikali 110 Unfavorable Ingat ya Yang produk B 200 Dikali 0,05 Ini Favorable Kenapa Favorable Karena nilai Dari Harga aktualnya Lebih tinggi Dibandingkan Dengan harga Anggaran Produk C 0,5 Kali 150 Hasilnya Adalah 75 Dolar Unfavorable Maka Yang terakhir Harus kalian Lakukan Adalah Kalian Jumlahin Yang Total Variance Minus 10 Tambah 10 Minus 75 Jadi Totalnya Adalah Negatif 75 Atau Dibacanya 75 Unfavorable Alias Varian Harganya Tidak Layak Oke Itu baru Varian Dari harga Penjualan Next Masuk ke Varian Volume Dan Bauran Di Varian Volume Dan Bauran Terdapat 6 Kolom Yang Kolom Pertama Menunjukkan Produknya Ada Produk Apa A BC Jumlah Aktual Disini Menandakan Berapa Yang Terjual Oke Dapat Dari Mana Jumlah Aktual Ini Kalian Bisa Dapatkan Dari Tabel Yang Tadi Jumlah Aktual Dalam Unit Yang Terjual Harga Penjualan Berarti Ini Yang Terjual A 100 B 200 C 150 Kita Pindahin Kesini 100 200 150 Kalau Kita Jumlahkan Maka Total Unit Yang Terjual Adalah 450 Unit Jumlah Anggaran Menunjukkan Berapa Anggaran Penjualan Untuk Masing Produk A 100 B 100 C 100 Ini Bisa Kalian Dapatkan Baik Di Tabel 94 Eh Enggak Deh Sorry Di Tidak Nih Produk A 100 B 100 C 100 Jadi Totalnya Sebenarnya Yang mau Dijual Adalah 300 Unit Baru Kita Selisihkan Antara Jumlah Aktual Sama Jumlah Anggaran Seperti Yang tadi Saya Bilang Produk A Sesuai Sama Anggaran Produk B Di Atas Anggaran Produk C Juga Di Atas Anggaran Kontribusi Unit Kalian Tinggal Pindahkan Data Yang Ada Di Sini 0,9 Oh Sorry Data Yang Ada Di Sini Tadi Kontribusi Produk A 0,2 Produk B 0,9 Produk C 1,2 Jadi Si Master Budget Ini Sangat Berguna Untuk Nelihat Baik Berapa Banyaknya Penjualan Yang Dianggarkan Kontribusi Yang Dianggarkan Sampai Keuntungan Yang Dianggarkan Jadi Kita Akan Bulak Balik Menggunakan Data Dari Si Master Budget Ini Oke Oke Kita Lanjut Ya Bu Kenapa Ini Di Strip Ada Tulisannya 0,2 Tapi Ini Sepertinya Tulisannya Pak Romley Jadi 0,2 Di Sini Kenapa Dikosongkan Karena Dia Tidak Ada Perbedaan Berapapun Dikali 0 Kan Pasti 0 Jadi Kalian Strip Juga Tidak Apa Tapi Kalau Kalian Mau Tulis Kontribusi Marginnya 0,2 Seperti Yang Ada Di Tampilan 93 Tidak Masalah Karena Nanti Kalau Dikalikan 0 Jadi 0 0 2 0 9 Dan 1 2 Kalian Pindahin Kesini 0,2 0,9 1,2 Yang Terakhir Adalah Kalian Kalikan Variannya Berarti Tabel 4 Dikalikan Tabel 5 Nah Ini Adalah Total Variannya Untuk Produk A 0 Untuk Produk B 90 Dapat Dari 100 Kali 0,9 Produk C 50 Kalikan 1,2 Jadi 60 Maka Total Variannya Adalah 150 Dolar Apakah Favorable Atau Unforforable Tentu Saja Favorable Karena Jumlah Aktual Yang Terjual Itu Lebih Besar Dibandingkan Dengan Jumlah Anggaran Oke Itu Baru Yang Volume Sama Self Mix Kita Lanjut Ke Varian Bauran Bulan Januari Varian Bauran Ini Kalau Dalam Bahasa Inggris Adalah Mix Variance Mix Variance Oke Berbeda Dengan Yang Di Tampilan 95 Ini Kan Self Dan Mix Kalau Mix Variance Ini Ada 7 Kolom Jadi Lebih Banyak Lagi Produknya Adalah ABC Yang Ditambahkan Adalah Tabel Kolom Proporsi Anggaran Kolom Proporsi Anggaran Ini Didapatkan 1 per 3 Dapat Dari Mana 1 per 3 Gini Kita Balik Lagi Ke 93 Produk A 100 Produk B 100 Produk C 100 Maka Kalau Kita Jumlahkan Produk A Tambah B Tambah C 300 Jadi Produk A Ini Kalau Kita Pakai Perbandingan 100 Dibanding 300 100 Banding 300 Untuk Produk B Dan 100 Banding 300 Untuk Produk C 300 Dapat Dari 100 Tambah 100 Tambah 100 Nah 100 Per 300 Itu Sama Dengan 1 Per 3 Maka Disini Kalian Lihat Mix Proporsi Anggarannya Adalah 1 Per 3 Lalu Kalian Kalikan Si 1 Per 3 Ini Dengan Jumlah Aktual Yang 450 Disini Maka Kalian Akan Dapatkan 1 3 Kali 450 Adalah 150 Untuk Produk A B Dan C Setelah Itu Di kolom Keempat Kalian Masukkan Nilai Penjualan Aktual Penjualan Aktual Bisa Dapatkan Dari Variens Volume Dan Bauran Atau Kalian Bisa Dapatkan Dari Variens Harga Penjualan Yang Aktual 100 200 150 Harusnya Angkanya Sama Oke Jadi Totalnya Adalah 450 Sama Antara Sales Mix Sama Yang Aktualnya Yang Berbeda Angka Disininya Maka Kita Harus Tahu Selisihnya Berapa Jadi Kita Selisihkan Tabel Kolom 3 Dengan Kolom 4 Untuk Produk A Selisihnya 50 Untuk Produk B Selisihnya 50 Juga Tapi Lihat Yang Produk A Ini Unforverable Karena Anggaran Gabungannya Harusnya 150 Tapi Dia Ngejual Aktualnya 100 Kalau B Anggarannya Adalah 150 Tapi Dia Ngejual Diatas Sebanyak 200 Maka 50 Ngejual Favorable Makanya Tidak Dalam Kurung Produk C Sesuai Sama Self Mix Jadi Tidak Ada Perbedaan Again Kita Masukkan Kontribusi Unit Dapat Dari Tampilan 93 0,2 0,9 1,2 Kalian Masukkan Lagi Disini 0,2 0,9 Kalian Boleh Masukkan Disini 1,2 Boleh Enggak Karena Enggak Masalah Nanti Tinggal Dikalikan Dengan Perbedaan Yang Disini Oke Untuk Produk A Maka Variance Nya Adalah 50 Kali 0,2 Dalam Kurung 10 Ingat Kenapa Dalam Kurung Karena Unfavorable Alias Yang Dianggarkan Lebih Besar Daripada Yang Aktual Itu Makanya Unfavorable Kalau Produk B Itu Favorable Karena Yang Dianggarkan Lebih Kecil Dibandingkan Yang Aktual Kalian Kalikan Dengan Margin Kontribusi Per Unit Baru Dapat Nilainya 45 Maka Nanti Totalnya Oh Yang C Nol Jadi Totalnya Adalah 45 Dikurangi 10 35 Dollar Favorable Berarti Varian Bauran Di Bulan Januari Itu Favorable Sebanyak 35 Dollar Oke Berikutnya Varian Volume Penjualan Bulan Januari Produk Ada 6 Kolom Yang Pertama Kolom Produknya Apa Yang Kedua Adalah Anggaran Gabungan Pada Jumlah Aktual Caranya Bagaimana Mendapatkan Ini Kalian Bisa Ngambil Dari Varian Bauran Sepertiga Kali 450 150 Jadi Tinggal Dipindahin Aja Kesini 150 Yang Ini Kolom Yang Ini Kalian Tinggal Pindahin Kesini Jumlah Anggarannya Ini Adalah Yang Dianggarkan Kalian Ambil Dari Tampilan 93 100 Unit Produk A 100 Unit Produk B Dan 100 Unit Produk C Kalian Selisihkan Antara Anggaran Yang Ini Sama Eh Sorry Anggaran Gabungan Pada Jumlah Aktual Selisihkan Dengan Jumlah Anggaran Maka Kalian Dapat Kolom Yang Terakhir Adalah Kontribusi Unit Kalian Tinggal Pindahin Si Kontribusi Unit Dari Tampilan 93 Baru Nanti 0,2 0,9 1,2 Jadi Sama Yang Di Tampilan Ini Terus Udah Gitu Kalian Tinggal Kalikan Oke Maka Kalian Akan Dapat Total Sebanyak 50 Kali 0,2 50 Kali 0,9 Dan 50 Kali 1,2 Jadi Untuk Produk A Varianya 10 Dolar Untuk Produk B Varianya 45 Dolar Di buku Kalian 40 Sebenarnya Yang benar Adalah 45 Dolar Untuk Produk C 60 Dolar Kalau Kalian Jumlahkan Total Variannya Adalah 115 Dolar Kenapa Tidak Dalam Kurung Karena Anggaran Gabungan Pada Jumlah Aktual Nilainya Tiga-tiganya Lebih Besar Daripada Jumlah Anggarannya Maka Pasti Varian Ini Adalah Favorable Atau Menguntungkan Oke Lanjut Ke Varian Pendapatan Varian Pendapatan Bisa Kalian Dapatkan Mulai Dari Menggabungkan Antara Varian Harga Bauran Dan Volume Oke Contoh Ya Produk A Varian Harganya Berapa Kalian Lihat Dari Sini Varian Harga Nih Varian Harga Produk A Adalah Minus 10 B 10 Favorable C 75 Unforable Kalian Pindahin Kesini 10 Unfavorable 10 Favorable Dan 75 Gitu ya Varian Bauran Kita Masukin Dari Varian Bauran Yang Kalian Udah Bikin Tadi Nah Produk A 10 Produk B 45 Produk C 0 Nih 10 Unfavorable 45 Dan 0 Sekarang Terakhir Terakhir Adalah Volume 10 45 60 Pindahin Kesini 10 45 60 Terakhir Kalian Harus Bikin Totalnya Secara Vertikal Dan Horizontal Ini yang Vertikal 10 Minus 10 Minus Tambah 10 Favorable Totalnya 10 Unfavorable Yang B Semuanya Favorable 100 Dollar Yang C 75 Unfavorable Tambah 60 Favorable Sehingga Menjadi 15 Dollar Un Favorable Totalnya Secara Horizontal 10 Tambah 10 Kurang 75 Oke Jadi Kalian Jumlahkan Sendiri Nanti Totalnya Adalah 75 Dollar Favorable Ya Karena Varian Pendapatannya Ternyata Lebih Menguntungkan Dibandingkan Dengan Anggaran Oke Berikutnya Adalah Ini Varian Volume Hasil Industri Dan Pangsa Pasar Bulan Januari Untuk Bisa Mengerjakan Varian Kalian Membutuhkan Anggaran Jumlah Penjualan Sama Pangsa Pasar Aktual Jadi Nanti Tabel Yang A Sama Yang B Itu Akan Diberikan Dalam Soal Kalau Kalian Diminta Untuk Membuat Pangsa Pasar Dihubungkan Sama Varian Oke Jadi Again Kalian Akan Dapat Volume Pangsa Pasar Dan Jumlah Dalam Anggaran Ini Untuk Produk A B Dan C Jadi Yang Ada Di Tampilan 93 Itu Cuma Ada 100 Ini Jumlah Dalam Anggaran 100 Unit Untuk Masing Masing Produk Sedangkan Volume Sama Pangsa Pasar Kalian Kan Tidak Tau Berapa Ini Dikasih Di Tabel A Sedangkan Tabel B Itu Juga Memberikan Informasi Berapa Pangsa Pasar Aktual Kalian Nah Ini Dua Ini Akan Berguna Ketika Kalian Membuat Pangsa Pasar Dihubungkan Dengan Varian Oke Apa Yang Kalian Butuhkan Informasinya Ada Lima Satu Penjualan Aktual Unit Ini Bisa Didapatkan Dari Tabel B Ya 100 200 150 Tinggal Pindahin Kesini Terus Pembagian Anggaran Dalam Jumlah Jumlah Industri Aktual Kalian Bisa Dapatkan Dengan Cara Mengalikan Porsentase Pangsa Pasar Disini Kalian Kalikan Sama Jumlah Industri Aktual 12% X 120 20% X 1200 Dan 6% X 1000 Adalah 60 Setelah Itu Kalian Selisihkan Antara Nomor 1 Sama Nomor 2 Ini 20 Unfavorable Ini Pas 0 Ini 90 Favorable Terakhir Kalian Masukkan Kontribusi Unit Anggaran Yaitu 0,2 Ini harusnya Di atas Ini 0,2 0,9 Sama 1,2 Ini Didapatkan Dari Again Tampilan 93 Jadi Kontribusi Unit Margin Kontribusi Yang Ini 0,2 0,9 Sama 1,2 Lanjut Maka Pangsa Pasar Dihubungkan Dengan Variance Ini Sebenernya Baris Keempat Disini Baru Yang Nomor 5 Kalian Tinggal Kalikan 3 Kali 4 Alias 20 Kalikan 0,2 0 Kali 0,9 0 90 Kali 1,2 Adalah 108 Oke Step Yang Terakhir Adalah Kalian Bikin Total Secara Vertical Dan Horizontal Ini Secara Horizontal Oke Ini Secara Vertical Maka Kalian Akan Dapat Nilai 104 Dollar Favorable Oke Itu Kalau Dihubungkan Sama Pangsa Pasar Bagaimana Kalau Dihubungkan Sama Jumlah Industri Untuk Varian Varian Jumlah Industri Kalian Membutuhkan 7 Informasi Pertama Jumlah Industri Aktual Kalian Bisa Dapatkan Dari Tabel B 1000 Jumlah Industri Dalam Anggaran Kalian Bisa Dapatkan Dari Tabel A Volume Hasil Yang Diharapkan Pindahin Kesini Terus Nomor Tiga Kalian Cari Selisih Antara Nomor Satu Sama Nomor Dua 1000 Kurangi 833 1000 Kurangi 500 Dan 1000 Dikurangi 1667 Ingat Ketika Yang Aktualnya Lebih Kecil Daripada Anggarannya Maka Dia Adalah Unforverable Oke Pangsa Pasar Dalam Anggaran Bisa Kalian Dapatkan Dari Tabel A Pindahin Kesini Oke Baru Nanti Step Yang Kelima Adalah Kalian Kalikan Antara Baris Ketiga Dengan Baris Ke Empat 12% Kali 167 Eh Sorry Ya Benar 500 Kali 20% Dan 667 Kali 6% Maka Kalian Dapatkan Baris Kelima Lagi Lagi Kalian Nanti Membutuhkan Nilai Dari Kontribusi Unit Yang Ada Di Tampilan 9.3 Ya Maka Totalnya Adalah Tinggal 0,2 Dikalikan 20 0,9 Dikalikan 100 Dan 1,2 Dikalikan 40 Nih Disini Jumlah industri Total ABC Sama jumlah Industri Dalam Anggaran Ternyata Sama Kalau Di Dalam Total Maka Disini Perbedaannya 0 Kalian Yang harus kalian Lakukan Adalah Tinggal Kalian Tambahkan Secara Horizontal 4 Tambah 90 Total 5 Kali 6 46 Ya 90 Dikurangi 48 Ditambah 4 Maka Kalian Akan Dapat 46 Jadi Ini Secara Horizontal Oke Next Biaya Tetap Tak Terduga Bulan Januari Nah Ini Sebenarnya Judulnya Kurang Tepat Harusnya Ini Adalah Biaya Tetap Dari Yang Di Anggarkan Kita Lihat dulu Yang dianggarkan Berapa Tampilan 93 Lagi Jadi Biaya Tetap Keseluruhannya Adalah 75 50 25 Totalnya 150 Kalian Masukkan Data Yang tadi Ke Dalam Sini Jadi Ini Sebenarnya Bukan Dolar Nanti Kalian Coret Di Kertas Kalian Ganti Dengan Jumlah Biaya Tetap Tak Terduga Menurut Anggaran Oke Jadi Ini Menurut Anggaran Ini Adalah Aktualnya Kalau Dari Mana Aktualnya Informasi Ini Akan Diberikan Dalam Soal Oke Jadi Ada Nggak Disini Nilai Nilai Dari Yang Tetap Nilai Diberikan Jadi Ini Secara Aktual Ini Secara Anggaran Oke Baru Nanti Yang Terakhir Kolom Yang Terakhir Ini Adalah Varian Jadi Tolong Nanti Diganti Ini Diganti Sama Yang Aktual Ini Biaya Tetap Yang Anggaran Ini Adalah Varian Varian Simpli Kalian Kurangin Antara Tabel Aktual Dikurangi Tabel Anggaran Ternyata Kalau Biaya Tetap Secara Keseluruhan Itu Tidak Ada Varian Kalau Penjualan Lebih Gede Aktualnya 5 Dollar Berarti Unforforable Administrasi Juga Sama Lebih Gede Aktualnya 5 Dollar Sehingga Unforforable Maka Total Biaya Tetapnya Adalah Unforforable Sebanyak 10 Dollar Oke Baru Yang Terakhir Adalah Varian Pengeluaran Manufaktur Tak Tetap Atau Varian Pengeluaran Manufaktur Variable Jadi Kalau Ini Adalah Yang Fix Yang 9 Strip 11 Ini Adalah Yang Variable Gimana Cara Untuk Mendapatkannya Angka-angka Ini Pertama Kita Masuk Ke Informasi 93 93 Di 9 Strip 3 Kalian Sudah Dikasih Tahu Berapa Biaya Standar Untuk Variable Per Unit Untuk Material Atau Bahan Baku 0,5 Tenaga Kerja 0,1 Dan Biaya Keseluruhan Tak Tetapnya Atau Overall Variable Cost 0,2 Jadi Total 0,8 Ini Untuk Produk A Ini Produk B Ini Produk C Baru Nanti Kalian Kalikannya Sama Produksi Tahu Dari Mana Produksinya Produksinya Kalian Bisa Cari Di Sini Biaya Variable Misal Produksi Pada Januari Adalah Produk A 150 Ribu Produk B 120 Ribu Dan Produk C 200 Ribu Oh Ini Modal Manufacturing Tidak Tetapnya Adalah Bahannya 470 Tenaga Kerjanya 65 Biaya Overhead 90 Oke Jadi Ini Adalah Nilai Produksinya Kalau Ini Adalah Nilai Aktualnya Ya Lihat Disini 470 65 90 Kalian Bisa Masukin Disini 470 65 90 Sedangkan Yang Ini Dapat Angkanya Dapat Dari Kalian Kalikan 120 Eh Sorry Produk A 150 Ribu Unit Dikalikan Dengan Ini 0,5 0,1 Dan 0,2 Contoh ya Untuk material 0,5 Kalikan Dengan Kalikan Dengan 150 0,5 Kali 150 Nanti Kalian Akan Dapat Angka 75 Dollar Tenaga Kerjanya Berapa Balik Lagi Tenaga Kerjanya Tadi Adalah 0,1 Kali Berapa Jumlah Produksinya Jumlah Produksinya Adalah 150 50 Maka Kalian Akan Dapat Angkanya Sebanyak 15 Dollar Jadi Kalian Kalikan Dengan Di 93 Kalian Kalikan Dengan Informasi Yang Ada Disini Produksi Oke Lakukan Hal Yang Sama Untuk Produk B Dan Produk B Dan C Ya Makanya Kenapa Kalian Harus Nge-print Dulu Agar Kalian Gampang Kalau Kalian Cuma Ngeliatin Ini Akan Susi Akan Sangat Sulit Untuk Mengikutinya Jadi Kalian Harus Nge-print Dulu Materi Ini Biar Nanti Kalian Bisa Coret Gitu Oke Kalian Tau Kan Sekarang Gimana Caranya Untuk Ngitung Barang Tenaga Kerja Dan Biaya Tak Terduga Jadi Kalian Kalikan Antara Biaya Yang Perunit Yang Ada Di Tampilan 9 Strip 3 Dikalikan Dengan Jumlah Produksi Yang Bisa Kalian Dapatkan Dari Halaman 50 Oke Dicoba Untuk Mengalihkan Sendiri Nanti Kalian Tinggal Jumlahkan Secara Horizontal Dan Vertikal Oke Totalnya 459 53 Dan 100 Ini Adalah Total Untuk Produk A B Dan C Aktualnya Kalian Dapat Dari Mana Lagi Lagi Dari Halaman 50 Aktualnya Untuk Manufacturing Variable Adalah 470 65 Dan 90 Oke Kalian Masukkan Di Sini Baru Bisa Kalian Cari Variance Variance Kalian Bandingkan Antara Total Yang Ada Secara Aktual Dibandingkan Sama Anggaran Ternyata Untuk Yang Variable Ini Variance Tidak Menguntukkan Sebanyak 13 Dollar Oke Terakhir Kita Tinggal Bikin Ihtisar Variant Ihtisar Variant Intinya Adalah Menjumlahkan Atau Menggabungkan Semua Variance Yang Udah Kalian Bikin Sebelumnya Oke Ini Adalah Secara Umum Keuntungan Aktualnya Kalian Dapatkan Dari Tampilan 9 Strip 1 Kita Lihat 9 Strip 1 Isinya Apa Nih Keuntungannya Adalah 52 Eh Sorry Jumlah Ini Keuntungan Sebelum Pajaknya Dia Bilangnya 132 Ini Anggaranya 80 Maka Variant 52 Dollar Itu Dari Tampilan 9 Strip 1 Oke Jadi Secara Aktualnya 132 Dalam Anggaranya 80 Variant 52 Dollar Tapi kan Dia Nggak Ngomong 52 Dollar Ini Dapat Dari Mana Aja Nah Di Bawahnya Ini Menjelaskan 52 Dollar Ini Didapatkan Dari Variant Yang Mana Saja Oke Untuk Bisa Menjelaskan 52 Dollar Ini Ternyata Kalian Tinggal Menggabungkan Variant Variant Yang Udah Kalian Bikin Pertama Variant Pendapatan Jadi Variant Pendapatan Ini Terdiri Dari Variant Harga Gabungan Dan Jumlah Kalian Tinggal Pindahin Nilainya Dari Tampilan 9 Strip 4 9 Strip 6 Dan 9 Strip 7 Tolong Nanti Ini Si Strip Ini Nggak Dipakai Jadi Sebenernya Ini Nggak Ada Strip Disini Jadi Variant Harganya 94 Adalah Minus 75 Dollar Kita Lihat 9 Titik 4 Ini 94 Variant Variant 75 Dollar Unfavorable Pindahin Ke Bawah Sini Gabungan Atau Mix 35 Dollar Dapatkan Tampilan Berapa Tadi 96 Cek 96 Nih 35 Favorable Masukin Kesini Oke Jadi Ini Nggak Ada Garis Terus Jumlah Adalah 115 Dollar Tampilan 9 Strip 7 Kita Lihat 9 Strip 7 Tampilan Nih 115 Dollar Favorable Baru Kalian Jumlahkan 75 Unfavorable Tambah 35 Favorable Tambah 115 Dollar Favorable Maka Varian Pendapatan Bersihnya Adalah 75 Dollar Favorable Lakukan Hal Hal Yang Sama Untuk Yang Variable Sama Yang Fix Oke Untuk Bisa Dapat Yang Variable Dapatnya Kalian Dari Mana nih 11 12 10 Varian Barang Atau Material Dapat dari Tampilan 9 Strip 11 11 12 10 Totalnya Minus 13 Atau 13 Dollar Un favorable Tinggal Pindahin Kesini Yang Fix Kalian Dapat Dari Mana Kalian Dapat Dari Tampilan 9 Strip 10 Yang Ini Jadi Ini Tidak Ada Variant Yang Ini Minus 5 Yang Ini Minus 5 Kalian Tinggal Pindahin Kesini Oke Berarti Totalnya Adalah 10 Dollar Un favorable Maka Total Variant Nya Berapa Total Variant Nya Adalah 75 Dollar Dari Pendapatan Dikurangi Variable 13 Dollar Dikurangi Fix Nya 10 Dollar Jadi Harus Ini Ada Garis Disini 5 Tambah 5 Adalah 10 Maka Kalian Akan Dapat Total 52 Dollar Favorable Sama Kayak Ini Jadi Intinya Si 52 Dollar Variant Yang Disini Yang Favorable Dijelaskan Dari Mana Asalnya Berarti Dia Lihat Variant Pendapatan Yang Favorable Lebih Tinggi Dibandingkan Yang Unforable Berasal Dari Biaya Tetap Biaya Biaya Tetap Dan Biaya Variable Oke Saran Saya Diulang Lagi Perhitungannya Agar Kalian Bisa Lebih Tahu Dari Mana Angkanya Itu Berasal Selamat Mencoba Saya Juga Memberikan Satu Soal Di Excel Untuk Latihan Kalian Bisa Pakai Itu Untuk Latihan Agar Kalian Bisa Tahu Angkanya Dapetnya Dari Mana Selamat Mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh